Bismillahirrahmanirrahim Saat itu juga dia hentikan makan sahur Karena itulah perintah Allah Makan dan minumlah kalian Sampai menjadi jelas sebagai kalian Benang putih dari benang yang hitam Iaitu munculnya fajar Atau masuk waktu subuh Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam Atau sampai masuk waktu maghrib Maka ayat ini jelas Makan dan minum itu sampai masuk waktu subuh Jadi ketika seseorang sudah yakin masuknya waktu subuh Segera dia berhenti makan dan minum Keadaan yang kedua Apabila dia masih ragu Masuknya waktu subuh Apabila dia masih ragu Masuknya waktu subuh Jadi dia sedang makan sahur Tiba-tiba terdengar adhan Tapi dalam dirinya ada keraguan Ini kayaknya muadhin terlalu cepat Kayaknya mereka di masjid Atau dalam pengaturan jadwal Sengaja dimajukan Untuk berhati-hati saja Jadi dia masih ragu Masuk waktu subuh atau belum Maka jemaah sekalian dalam kondisi Masih ragu Boleh terus makan sahur Kenapa? Karena Ini masuk dalam kaedah umum Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan Awalnya yakin masih waktu malam Kemudian muncul keraguan Sudah masuk waktu subuh atau belum Maka keraguan ini belum bisa menghilangkan hukum asalnya Ya Jadi boleh dia terus makan Karena juga Allah mengatakan Hatta yatabayyanalakumul khaytul abiyadu Minal khaytil aswadi minal fajar Sampai menjadi jelas bagi kalian Benang putih dari benang yang hitam Yaitu Masuknya fajar Artinya kalau belum jelas Atau masih dalam keadaan ragu Maka masih boleh Makan dan minum Hanya saja tentu kita harus Berhati-hati Kalau kita sudah bisa selesaikan Selesaikanlah Karena jangan-jangan telah masuk Waktu subuh Nah jemaah sekalian Keadaan yang kedua inilah Dibawa kepadanya Hadith Nabi SAW Yang dirawaitkan Abu Daud Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Iza sami'a ahadukumun nida'a Wal ina'u ala yadihi Falayadahu hatta yakudia hajatahu minhu Kalau seseorang dari kalian Mendengarkan adhan subuh Sedangkan di tangannya Masih ada bejana Maka janganlah dia letakkan Sampai dia selesaikan hajatnya Dari bejana tersebut Ya Maka jemaah sekalian Makna hadith ini Yang benar kata para ulama adalah Dibawa kepada keadaan yang kedua Ketika kita masih ragu Masuknya waktu subuh Ketika kita masih ragu Masuknya waktu subuh Karena kalau dibawa kepada Keadaan yang pertama Kita sudah yakin Masuk waktu subuh akan menjadi Bertentangan dengan Perintah Allah Untuk mulai berpuasa Ketika telah masuk Waktu subuh Walaupun ada sebagian ulama yang Mengatakan Ini adalah kondisi Pengecualian Walaupun sudah yakin Masuk waktu subuh Tapi ini adalah kondisi Pengecualian Namun jemaah sekalian Perhatikan pengecualiannya Hanya makanan yang ada Di tangan kita saja Atau minuman yang ada Di tangan kita Jangan nambah lagi Iya Namun pendapat yang lebih kuat adalah Dibawa kepada keadaan yang kedua Ketika kita belum yakin Masuknya waktu subuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton